Halo Sob, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi iPhone yang hang jadi buat kalian jangan panik dan ini solusinya buat kalian yang memang mengalami yang namanya iPhone ngehang karena bug iOS ataupun bug aplikasi tentunya gak usah panik dan juga bingung bagaimana cara untuk mengatasinya nah cara yang paling gampang untuk mengatasi iPhone yang ngehang karena bug iOS ataupun bug dari aplikasi yang kalian jalankan itu biasanya paling gampang adalah dengan merestart iPhone kalian cuman kan problemnya disini kita gak bisa melakukan restart secara manual yang biasanya kita matikan iPhone-nya terlebih dahulu baru kita nyalakan nah paling gampang disini adalah menggunakan teknik for restart atau restart secara paksa pada iPhone yang kita gunakan yang tentunya kita wajib menggunakan beberapa cara yakni menggunakan beberapa kombinasi tombol yang ada di iPhone kita nah buat restart paksa pada iPhone 8, 8 Plus ataupun iPhone yang lebih baru termasuk iPhone X, XR, 11, 12, 13 sampai iPhone terbaru pun adalah dengan menekan sekali tombol volume atas volume bawah sekali dan diakhiri dengan tombol power tekan selama sekitar 10 detikan sampai layar iPhone kalian mati langsung saja kita coba disini kita tekan tombol volume atas sekali kemudian kita tekan tombol volume bawah sekali kita tekan tombol power dan tahan sekitar 10 detikan tunggu sampai layar iPhone kalian mati dan tunggu sampai menyala kembali dengan ditandai munculnya logo Apple baru kalian lepaskan kemudian kalian tunggu sampai masuk ke bagian home screen seperti ini kemudian tinggal masukin saja passcode maka otomatis iPhone kalian yang sebelumnya nge-hang ataupun nge-blank karena bug iOS ataupun bug aplikasi pastinya akan normal kembali dan cara ini adalah cara yang paling ampuh cuman cara ini gak bisa digunakan untuk mengatasi layar iPhone kalian yang memang rusak secara hardware ini hanya digunakan untuk mengatasi problem bug iOS yang biasanya menyebabkan iPhone kita mengalami hang ataupun error semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye